Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas makanan yang mengandung zat purin tinggi. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe, serta tombol notifikasinya. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, sangat berbahaya bagi Anda, penderita Asamurat. Apakah Anda pernah mengenal zat purin? Purin merupakan salah satu bentuk sinyawa alami yang dapat ditemukan pada berbagai jenis makanan. Purin bisa terbentuk dari makanan hewani maupun nabati. Setiap makanan mengandung kadar purin yang berbeda, sesuai dengan tingkatan. Salah satu bahaya purin yang paling sering ditakutkan adalah penyakit Asamurat. Ketika purin yang masuk ke dalam tubuh mengalami kerusakan, maka bisa menyebabkan pembentukan Asamurat. Asamurat sebenarnya memiliki beberapa fungsi, seperti mencegah kerusakan dinding pembuluh darah dan melindungi pembuluh darah. Namun jika ditemukan dalam jumlah yang berlebihan, maka bisa menyebabkan Asamurat tinggi yang membuat sakit pada persendian. Karena itu, bagi penderita Asamurat, sebaiknya menghindari semua jenis makanan yang mengandung kadar purin yang tinggi. Apa saja makanan tersebut? Berikut ini adalah beberapa jenis makanan yang tergolong mengandung purin. Satu, hati sapi. 530 mg per 100 gram. Hati sapi juga mengandung kadar purin yang cukup tinggi. Sebenarnya, hati sapi mengandung kadar protein dan vitamin B yang sangat tinggi. Banyak anak-anak yang kekurangan gizi bisa sembuh dengan rajin makan hati sapi. Tetapi, hati sapi juga menyebabkan beberapa risiko seperti penyakit Asamurat, kolesterol tinggi, risiko diabetes tipe 2, dan kanker khusus. Selain itu, pengolahan hati sapi yang tidak bersih juga memicu risiko infeksi dari bakteri. Jadi, Anda bisa tetap makan hati sapi namun dalam jumlah yang lebih kecil. 2. Ikan Sarden 480 mg per 100 gram. Ikan Sarden yang biasanya diolam menjadi ikan dalam kaleng memang sangat layak untuk dikonsumsi. Ikan Sarden mengandung beberapa jenis nutrisi seperti kalsium, magnesium, zat besi, kalium, seng, kalsium, dan natrium. Selain itu, juga mengandung protein, vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin E, dan juga vitamin K. Karena itu, ikan Sarden memberikan manfaat kesehatan yang sangat banyak seperti untuk memelihara jantung, melindungi ingatan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Namun, ikan Sarden mengandung kadar purin yang sangat tinggi. Bila dikonsumsi berlebihan, maka bisa menyebabkan penumpukan purin dalam ginjal yang memicu batu ginjal. Selain itu, kandungan Sarden juga bisa menyebabkan reaksi alergi. 3. Ayam 175 mg per 100 gram Daging ayam mengandung bahan nutrisi yang sangat penting untuk tubuh Anda. Ayam dipenuhi dengan protein tinggi yang bisa mendukung sistem pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Selain itu, jika Anda makan ayam tanpa kulit, maka bisa membantu menurunkan kolesterol. Namun, ayam juga memiliki beberapa efek samping karena bagian kulit ayam mengandung lemak dan kolesterol yang sangat tinggi. Kadar purin dalam daging ayam memang termasuk skala menengah, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan, maka bisa menyebabkan nyiri sendi untuk penderita asam urat. 4. Daging bebek 138 mg per 100 gram Daging bebek memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Daging bebek akan membantu tubuh Anda dalam mendapatkan kadar protein yang sangat lengkap. Kandungan senyawa asam amino membantu tubuh Anda mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik. Selain itu, protein membantu meningkatkan kesehatan tubuh. Bahkan, bebek juga mengandung bahan selenium dan seng yang sangat baik untuk menjaga metabolisme tubuh. Akan tetapi, daging bebek mengandung purin dalam jumlah yang tidak terlalu tinggi. Untuk penderita asam urat dan gangguan ginjal, masih bisa makan bebek, tetapi harus dalam jumlah yang lebih kecil. 5. Daging sapi 120 mg per 100 gram Daging sapi memang sangat banyak dikonsumsi setelah dimasak menjadi berbagai jenis sajian. Daging sapi mengandung semua jenis nutrisi berupa vitamin dan mineral yang sangat lengkap. Makan daging sapi juga bisa membantu meningkatkan kadar energi sehingga membuat tubuh Anda menjadi tidak lemah. Namun, daging sapi juga mengandung zat purin yang bisa menyebabkan penumpukan purin berlebihan di dalam ginjal. Karena itu, konsumsi daging sapi harus dibatasi dalam jumlah tertentu saja. 6. Kepiting Mineral dalam daging kepiting seperti tembaga, kalsium, selenium, zat besi, seng, mangan, dan kalium. Selain itu, daging kepiting juga mengandung bahan vitamin seperti vitamin K, vitamin B12, asam folat, dan niacin. Kepiting juga mengandung bahan kalori yang tinggi dan asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk memelihara kesehatan jantung. Namun, kepiting memiliki kandungan purin yang lumayan tinggi. Purin yang telah mengalami kerusakan bisa menyebabkan penumpukan mineral dalam ginjal. Jika terjadi terus-menerus, maka bisa menyebabkan batu ginjal dan penyakit asam urat. 7. Ikan tuna 257 mg per 100 gram Ikan tuna terkenal dengan beberapa jenis nutrisi yang sangat lengkap. Ikan tuna memberikan manfaat seperti membantu kontrol tekanan darah, mengurangi tekanan pada jantung, menyehatkan detak jantung, membantu daya ingat, menjaga pertumbuhan tubuh, dan memberikan nutrisi yang sangat kompleks. Dalam ikan tuna, ditemukan beberapa sumber nutrisi seperti zat besi, mangan, tembaga, selenium, magnesium, vitamin B12, tiamin, dan niacin. Namun, ikan tuna juga bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Ikan tuna mengandung histamin yang bisa menyebabkan keracunan dan reaksi alergi. Bahkan, kandungan purin yang tinggi dalam ikan tuna bisa membuat penderita asam urat merasa efeknya secara langsung. 8. Ikan Salmon 170 mg per 100 gram Ikan salmon sangat terkenal dengan kesehatan manfaatnya yang sangat besar. Ikan salmon mengandung asam lemak omega 3 yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, ikan ini mengandung mineral lengkap seperti zat besi, fosfor, mangan, seng, tembaga, selenium, dan magnesium. Kandungan protein dalam ikan salmon dipercaya bisa membantu pertumbuhan tubuh. Tetapi, ikan salmon juga bisa memberikan beberapa efek buruk seperti peningkatan pendarahan dalam tubuh, membuat kenaikan kadar gula darah, dan menyebabkan reaksi alergi berlebihan. Kandungan purin dalam ikan salmon juga bisa menyebabkan risiko kesehatan untuk ginjal. 9. Lobster 118 mg per 100 gram per 100 gram. Seperti alergi, seperti alergi, infeksi dari jamur, panas pada lambung, kenaikan kadar kolesterol, dan sakit kepala. Bahkan, untuk penerita penyakit ginjal dan asam murat, maka kandungan purin dalam lobster bisa membuat kondisi tubuh akan memburuk. Kandungan kalsium dan purin dalam lobster sangat buruk untuk ginjal dan peredaran darah. 10. Kembang kol 51 mg per 100 gram. Kembang kol merupakan jenis sayuran yang termasuk dalam keluarga kubis-kubisan. Sayuran ini mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral yang sangat lengkap. Kembang kol juga mengandung sulforapen yang bisa menjaga perkembangan sel kanker dalam tubuh. Namun, sebenarnya kembang kol hanya bisa dimakan dalam jumlah terbatas. Kelebihan mengonsumsi kembang kol bisa menyebabkan efek samping seperti gangguan penyerapan iodium yang berlebihan sehingga bisa merusak kerja ginjal. Selain itu, kelebihan kembang kol juga bisa menyebabkan kenaikan asam lambung yang berlebihan. Bahkan, kandungan purin dalam kembang kol bisa menyebabkan penumpukan mineral dalam ginjal sehingga bisa merusak kemampuan ginjal. 11. Kacang panjang 80 mg per 100 gram Kacang panjang merupakan salah satu jenis kacang yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Kacang ini menyumbang nilai protein alami yang sangat tinggi. Selain itu, juga mengandung beberapa unsur mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, dan mangan. Vitamin yang ditemukan dalam kacang panjang misalnya seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin E, dan vitamin B kompleks. Sayuran ini juga kaya serat yang bisa mendukung sistem pencernaan. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, maka bisa menyebabkan penumpukan purin yang berlebihan. Biasanya, kacang panjang akan memberikan efek secara langsung jika dikonsumsi oleh penderita asam urat. 12. Buncis 78 mg per 100 gram Buncis merupakan sayuran yang sangat menyehatkan. Buncis mengandung kadar serat yang tinggi sehingga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Nilai indeks likemik yang sangat rendah dalam buncis bisa membantu menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Buncis juga dibekali dengan beberapa jenis mineral seperti magnesium, zat besi, fosfor, dan tembaga. Namun sebaiknya, buncis memang dikonsumsi dalam jumlah yang kecil saja. Sebab, jika dikonsumsi berlebihan, maka bisa menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. 13. Bayam Bayam juga termasuk jenis sayuran yang mengandung kadar purin. Bayam merupakan sayuran ringan yang memberikan beberapa efek kesehatan. Bayam mengandung zat besi yang bisa mendukung sistem produksi sel darah merah. Selain itu, bayam juga mengandung beberapa mineral seperti magnesium, fosfor, selenium, dan tembaga. Bayam mengandung vitamin yang sangat lengkap seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Bayam bisa membantu pertumbuhan tubuh karena mengandung zat besi dan serat. Untuk menghindari efek samping dari kadar purin yang tinggi, maka disarankan untuk memasak bayam dalam waktu yang relatif singkat. 14. Ikan teri 239 mg per 100 gram. Ikan teri merupakan salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Ikan teri mengandung beberapa jenis nutrisi seperti asam folat, vitamin C, niacin, riboflavin, tiamin, vitamin B12, vitamin E, dan juga vitamin K. Namun nilai buruk dari ikan teri adalah mengandung kadar purin yang cukup tinggi, lemak, dan juga kolesterol. Bagi pendidikan asam murat, maka ikan teri bisa menyebabkan kondisi asam murat yang lebih buruk. Selain itu, ikan teri juga mengandung parasit yang bisa tumbuh ketika masa pengolahan. Apa pengaruh purin untuk kesehatan? Kita tidak mungkin bisa menghindari purin secara penuh karena purin terkandung dalam berbagai jenis makanan. Namun, sebuah penelitian membuktikan jika purin yang didapatkan dari sumber hewan bisa memperburuk kondisi asam murat. Justru, purin yang didapatkan dari tumbuhan bisa membantu melawan pembentukan asam murat. Jadi, kandungan purin dalam sayuran lebih aman untuk penderita asam murat dan riwayat penyakit ginjal dibandingkan dengan purin yang berasal dari hewan. Bagaimana purin mempengaruhi kondisi kesehatan? Tubuh kita memiliki kemampuan untuk memecah purin menjadi bentuk asam murat. Asam murat ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pembuluh darah. Pekerjaan ini juga akan memberikan perlindungan untuk sel-sel darah. Namun, ketika metabolisme dalam tubuh mengalami gangguan, maka bisa membuat purin menjadi masalah yang sangat serius. Purin yang terlalu tinggi dalam tubuh tidak hanya menyebabkan masalah asam murat dan kelainan ginjal, tapi juga masalah lain seperti tekanan darah rendah, anemia, dan tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Pengaruh cara memasak untuk kadar purin Memasak berbagai jenis makanan yang mengandung purin dalam tingkat tinggi bisa menyebabkan kenaikan kadar purin. Kondisi ini terjadi ketika purin dimasak dalam suhu tinggi yang menyebabkan zat purin keluar. Daging, ikan, dan olahan hewan lain bisa memiliki nilai purin yang lebih tinggi jika dimasak dengan cara digoreng atau dibakar. Sementara, sayuran lebih baik untuk dikukus daripada direbus. Tips mengelola purin dalam makanan Jika Anda memasak beberapa bahan makanan yang mengandung purin dalam jumlah yang tinggi, maka hindari memasak terlalu lama. Konsumsi purin dalam jumlah yang terbatas jika Anda memang sudah menderita penyakit asemurat dan kelainan ginjal. Hindari menyimpan bahan makanan yang mengandung purin dalam waktu yang terlalu lama. Hindari menggoreng makanan yang mengandung purin tinggi Pada saat tertentu, tubuh kita memang membutuhkan purin. Purin juga penting untuk mendukung sistem pengelolaan kesehatan pembuluh darah. Namun, kelebihan purin memang memiliki efek yang sangat buruk. Karena itu, Anda bisa mencoba untuk mengonsumsi makanan yang mengandung purin namun dalam jumlah yang lebih kecil. Demikianlah video sederhana mengenai makanan yang mengandung zat purin tinggi yang bersumber dari halosehat.com Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan berlangganan. Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.